Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan Putri Sara di mana Peguam Samsul Yusuf siasat dakwaan yang mengatakan Samsul pernah cerai Putri Sara. Peguam Syari kepada pengarah Samsul Yusuf yaitu Azmirais memaklumkan pihaknya akan menjalankan siasatan lanjut berhubung dakwaan kononnya. Karena anak buamnya itu pernah melapaskan talak terhadap istri pertamanya Putri Sara Liana. Kata Azmir, dia baru dimaklumkan mengenai hal tersebut dan enggan mengulas lanjut sehinggalah semakan lengkap diperolehi oleh pihaknya. Kami akan menjalankan siasatan terhadap dakwaan tersebut. Saya pun tidak boleh komen lanjut dan akan buat semakan terlebih dahulu katanya kepada Ensta. Menurut Azmir, dia juga belum berbincang lanjut dengan pengarah film Matkilau itu berhubung dakwaan berkenaan. Malah mereka kini dalam proses persiapan perbicaraan kes Samsul dan Putri Sara yang akan berlangsung tidak lama lagi. Saya belum lagi berbincang dengan Samsul mengenai perkaraan ini dan mendapatkan kepastian daripada Samsul. Sebelum ini, Harian Metro melaporkan sumber dakwaan Putri Sara pernah diceraikan dua kali oleh suaminya. Dakwa sumber kedua-dua lafaz talak itu pernah direkodkan di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya Selangor pada tahun 2020. Sementara itu, Azmir memaklumkan sebutan kes newsus antara Samsul dan Putri Sara berlangsung pada 8 Mei ini di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur. Manakala sebutan kes cerai pula akan dibicarakan semula di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 25 Mei. Pergolakan rumah tangga, Samsul dan Putri Sara masih belum berkesudahan meskipun sebelum ini kedua-duanya telah melalui proses lantikan jawatan kuasa pendamai. Untuk rekod, Samsul dan Putri Sara berkawin pada 8 Mac 2014 dan dikaruniakan sepasang cahaya mata, yaitu Saekul Islam dan juga Sumaya. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!